Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya lagi di Davi Channel buat penelitian di Bandara-Bandara semoga diberi kesehatan umur panjang dimurahkan rejekinya apabila ada sakit semoga cepat disembuhkan buat penelitian di Bandara-Bandara sudah lama saya tidak membuat konten berhubung dengan saya kesibukan mohon maaf kali ini saya ingin membuat konten tentang dunia otomotif yang berhubung dengan dunia otomotif bukan mesin itu tentang oli lagi yaitu oli dari federal jadi sebelum anda saya lanjutkan video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kita lanjut saja ini oli federal oil ultratec 20 watt 20 watt 50 SAE jasso MA federal oil ini sudah diakui dari dulu dari tahun 1990-an dulu pertama kali sedikit saya cerita ya nah federal oil dulu pertama botol putih ya jadi ultratec ini saya akan mereview ultratec ini di Honda Repopit saya yang 2018 mana hasilnya mana iritnya dimana tarikannya jadi federal oil ultratec ini sekarang botol merah cantik warna warna merah jadi langsung saja ya daripada saya banyak diam lambat berpikir untuk keiritan bensin pemakaian konsumsi di Repopit saya irit pemakaian dari 100 hingga ke 500 tarikan bagus tapi dia dia bukan kental ya tapi dia karena dia mengusung 20 winter 50 SAE jadi dia mesin agak berat karena kekentalannya itu jadi kalau dia udah memakai sampai pemakaian di 1000 km dia agak encar jadi ringan ini spesifikasi untuk sebenarnya oleh untuk apa ya sepeda motor lama honda ya seperti karisma kirana supra pit 2004 2001 2002 supra x supra biasa supra pi honda legenda yang spesifikasi 20 20 winter 50 SAE ya dulu ya karena semenjak 2013 ke atas sudah dirubah rekomendasi oli untuk honda 10-30 jadi bagus sebenarnya sih bagus juga di honda repopit tapi itu dia agak berat aja pertama kalau untuk tarikan irit dia sama bagus dia misalnya enteng setelah 1000 dia enteng waktu pertama pertama ini berat karena kekentalannya ini ya diakui jadi untuk perlindungan mesinnya ini saya lihat daya flumasnya cukup bagus perlindungan mesin bagus halus kalau mesin halus sama sih sama dia sama macam yang federal oil ultratec yang supreme ya produk federal juga itu supreme nah itu kentalannya agak lama itu hitam ya kok makin itu sintetik nah nanti 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 ada saya saya review ya saya pakai di repo kalau tersebut cocok itu warna 10-30 ini ultratec jadi saya bilang tadi perlindungan mesin dia diakui suara mesin halus soal keiritan tetap iritnya sama tidak ada boros dia cuman agak berat aja pertama karena dia 20-50 jadi buat pemisah di monar berada jika anda ingin memakai federal oil di mesin honda republic 2013 ke atas yang karbu atau yang injeksi boleh-boleh saja tapi seperti saya bilang tadi dia agak berat pertama aja tapi kalau udah lama-lama udah masuk ke 1000 lebih dia agak enteng karena ketentalan ini dijaga itu dan oil ini warnanya merah di dalam jadi buat pemisahan berada silahkan mencoba oil ini sudah teruji dan terbukti karena federal oil ini diakui dari dulu jadi bisa juga buat pemisah di mana berada yang sepeda-sepeda motor lama tetap pakai ultra-tech federal oil sudah diakui yang sepeda motor-motor lama pakai yang ultra-tech spec 2050 ini sudah cocok pabrikan merekomendasikan untuk jenis motor Anda jadi jangan kalau bisa jangan pakai yang 10-30 karena itu terlalu agak encer 30 SAE habis itu cuaca di 10 winter winter cuaca ya sekian video kali video saya kali ini semoga bermanfaat buat pemisah di mana pun Anda berada jangan lupa like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hai 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 Terima kasih.